Seharusnya suatu kali seorang ibu datang kepada seorang pendeta. Ibu ini ingin bercerita tentang kelukesahnya, segala hal yang sudah dia alaminya kepada sang pendeta ini. Dia bercerita bagaimana pada waktu awal-awal pernikahan dia ditinggal selingkuh oleh suaminya. Kemudian akhirnya ibu ini harus banting tulang selama berpuluh-puluh tahun untuk membiayai anak-anaknya yang masih kecil saat itu sampai sekarang. Hingga sekarang dia harus masih melawan penyakit ganas yang harus diteritanya. Cerita ibu ini begitu memilukan saudara-saudara. Tapi yang menarik adalah si pendeta ini tidak sekalipun meresponi perkataan si ibu. Yang dilakukan pendeta ini adalah dia menangis dengan tersuduh-seduh, dia menangis, menangis, dan menangis gitu ya. Sampai ibu ini selesai bercerita. Kemudian selesainya percakapan si ibu dengan sang pendeta. Seorang majelis yang melihat mata sembab dari pendeta ini kemudian memberanikan diri untuk bertanya. Pak pendeta, apakah cerita ibu itu begitu menyedihkannya? Apakah hidupnya begitu memilukan hingga Pak pendeta menangis sebegitunya? Kemudian pendeta ini dengan wajah yang lelah karena kebanyakan menangis berkata. Bukan Pak, bukan ceritanya yang bikin saya menangis. Tapi sepanjang pembicaraan itu hak sepatu ibu itu yang tajam menancap di kaki saya dengan sangat dalam sehingga membuat saya sangat kesakitan. Tapi ibu itu tidak memberikan saya kesempatan untuk berbicara, tidak memberikan saya kesempatan untuk menyatakan hal itu. Sehingga yang bisa saya lakukan adalah saya menangis menahan rasa sakit itu. Surah-surah tentu percakapan ibu dan pendeta ini adalah sebuah karangan belaka gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir dalam kehidupan kita, ketika kita berbincang-bincang dengan orang, apakah kita menjadi seperti sang ibu atau sang pendeta ini? Menjadi seorang ibu yang hanya bisa berbicara terus-menerus berbicara tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Atau kita seperti sang pendeta yang tidak bisa berbicara apa-apa, semuanya ditahan-tahan gitu ya, saudara-saudara. Dibikin juga dengan percakapan kita dengan Tuhan mungkin. Ketika kita berbicara tentang doa, apa sih yang kita tahu tentang doa? Kita pasti bilang doa adalah waktu kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, bukan? Tapi saudara ketika kita bilang doa adalah waktu untuk bercakap-cakap, waktu untuk berbicara. Bukankah berbicara dilakukan oleh dua orang dengan dua arah? Berbicara melibatkan pembicara dan pendengar. Berbicara itu memiliki dua arah, yaitu kita mendengarkan dan kita berbicara. Ada dua hal yang perlu kita lakukan pada waktu kita bercakap-cakap. Waktu kita mengevaluasi kehidupan doa kita, apakah kita menjadi sang ibu yang terlalu banyak berbicara, yang terlalu banyak memberitakan keluh kesah kita, sampai kita lupa untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, tapi tentu saja membicarakan keluh kesah kita, membicarakan kekhawatiran kita di hadapan Tuhan bukan sesuatu yang salah. Tuhan sendiri bilang, bawalah segala kekhawatiranmu di dalam doa kepada Tuhan. Tapi kita kurang familiar dengan Tuhan yang menjawab kita di dalam doa bukan? Saudara Jeremia pasal 33, ayat 3 berkata demikian, Berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan bicara bahwa ketika kita berseru kepada dia, Tuhan juga ingin menjawab doa kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita bilang kita sedang berbincang dengan Tuhan, apakah selama ini kita hanya sebagai pembicara, atau kita juga mengambil fungsi sebagai pendengar? Bunda Teresa pernah berkata bahwa, saya selalu memulai doa saya di dalam keheningan, karena di dalam keheningan itulah Tuhan berbicara lebih kelas dalam hati saya. Saudara-saudara, kalau selamain dalam kehidupan doa kita, kita terlalu sibuk untuk berbicara, kita terlalu sibuk untuk ngomong, kita terlalu sibuk untuk menangis, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam, untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam doa kita. Saya menantang dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk meluangkan waktu tiga menit sebelum dan sesudah doa kita untuk diam, untuk tidak berkata apa-apa, untuk dalam kesunyian kita mendengarkan apa yang sebenarnya Tuhan ingin berbicarakan dalam doa kita. Karena kita percaya dalam kesunyian itulah suara Tuhan paling kelas berbicara dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sampai jumpa.